Males ganti kampas remobil gara-gara susah dorong pistonnya Terima kasih telah menonton! Di video ini mimin mau kenalin produk grip on brake caliper piston rewind kit atau alat penggorong piston caliper Alat ini kasih solusi yang cepat buat servis pengereman mobil Jadi mudah banget dipakainya Misal roda kendaraan kalian ini berasal macet, serat, atau ngancing-ngancing itu artinya si pistonnya itu udah gak bisa diteken lagi Biasanya kalau yang normal itu diteken sedikit aja itu masih bisa kendorong balik lagi normal Nah salah satu penyebabnya adalah si kampas remnya yang ada di mobil ini udah mulai habis Dan harus diganti ke kampas rem yang baru Sesulit apapun kaliper piston yang macet justru pakai alat ini langsung kendorong balik lagi Jadi gak perlu pusing bikin alat DIY dari bahan seandainya atau rakitan kayak gini Yang ada bukannya malah cepat Justru yang ada malah bikin lama dan bisa ngures tenaga banyak Makanya grip-on punya produk ini Break kaliber piston rewind kit atau alat pendorong piston kaliber Alat ini khusus buat ngedorong piston jadi balik lagi ke semula Nah tinggal ganti aja deh kampas remnya kalau udah pelar Terus material boxnya dari PVC yang berkualitas nih Udah membuktikan berarti ini kuat dan berkualitas Aman juga buat melindungi komponen yang di dalam maupun dari gangguan di luar Nah setelah kalian udah gak pakai lagi tinggal ditaruh kesini justru biar gak kececer dan lebih rapih Kalau kececer ada kemungkinan kan bisa ketimpah sama kunci yang lain Sedangkan dengan box ini itu jadi lebih aman biar bisa awet dan tahan lama Udah deh ya langsung aja Mimin unboxing Tinggal kalian buka di bagian sini ya nih tuh gampang banget Oh ya guys Mimin langsung fokus ke bagian ada nih bagian sini nih Nah ini tuh disebutnya safety lock Kenapa sih disebut safety lock Jadi mimin contohin aja Jadi kalau misalkan kalian mau buka dan balik lagi dipasang kembali ke tempatnya Itu tinggal digesir aja Contohnya kayak gini Kalian mau buka itu tinggal digesir kayak gini Udah ambil Sedangkan kalau misalkan kalian mau balikin ke tempatnya Taruh Geser lagi Jadi dia gak jatuh-jatuh gitu tuh Karena di bagian sisi minyak itu mengunci si produknya Justru desain kayak gini itu lebih aman dan gak was-was bakal ngelukain kalian Dia gak was-was jadi lebih aman buat kalian nantinya pas kalian lagi mau pake alat ini Terus setelah Mimin hitung ternyata total komponen di satu set ini itu ada 21 komponen Banyak banget ya memang banyak banget Dan set-set loh ini Semua komponen produk ini itu punya will quality yang bagus banget Karena semuanya ini bahan materialnya itu dari chrome vanadium Yang anti korusi, tahan lama, kuat dan awet banget Terus ada tiga jenis komponen yang punya fungsinya masing-masing Apa aja sih? Nah yang pertama itu ada dua gagang pendorong Nah ada dua tipe buat yang bagian kanan maupun yang kiri Kalau kalian bingung tenang aja udah ada keterangannya RH itu artinya right hand Kalau yang LH itu left hand Jadi kalian gak perlu bingung Kedua produk ini tuh Kalau kalian perhatiin Ini punya panjang produknya totalnya ada 15,3 cm Sedangkan si slidernya ini ada 10,7 cm Dengan ukurannya segini Produk ini punya diri dorong dengan kekuatan yang bisa Mimin bilang Ini lumayan gede banget loh Jadi guys pas kalian lagi muterin kayak gini nih Kalian gak perlu ribet lagi Jadi soalnya disini udah ada slidernya Eh yang ini nih Tuh bisa dikiniin Tinggal kalian geser-geser aja udah cukup kok Bahkan prosesnya revisnya itu lebih cepat Dan tenang aja udah ada desain magnetnya gitu disini Nih kalau kalian lihat disini ada desain magnetnya Dan dua pin pengunci Nah yang ini nih Jadi adapter yang dipasang ke gagang pendorongnya ini Itu gak akan udah lepas Terus pas kalian mau lepas si alat ini tapi susah dibukanya karena ke kunci Tenang aja guys tinggal kalian kendorin aja pakai kunci ukuran kedua-dua nih Mimin contohin Tuh tinggal di gini doang Udah cukup tuh Gampang Tenang aja Soalnya udah ada desain ususnya gitu untuk mempermudah kita lepas pasang alat ini Nah apa sih bedanya yang kanan sama yang kiri Oke Mimin kasih lihat Kalau yang kanan ini biasanya buat bagian kanan mobil Itu bisa buat depan maupun belakang Dan cara muternya pun beda Kalau yang kanan itu searah dengan jarum jam nih Kalau mau di kendorin juga berlawanan Ini yang kanan Sekarang yang kiri bedanya apa sih Kalau yang kiri itu Pas kalian mau kencengin dan ngekunci Itu ke arah berlawanan Dorongnya itu ke arah kiri Nih Mimin buktiin tuh Sedangkan kalau kalian mau kendorin itu ke arah kanan Kebalikannya Arah jarum jam kalau kalian mau lepas Tuh Ya ini buat bagian sisi kiri depan maupun belakang Yang kedua itu ada dua tipe plat Plat itu yang mana Nah yang ini nih Ini mencabut dulu Ini Sama ini Ini namanya plat disebutnya ya Atau kalian punya sebutan lain boleh Nah kalau ini ada dua jenis Ada yang bentuknya Oh tapi dia tuh kayak kepotong gitu Sama persegi panjang cuman melekuk gitu Nah kedua tipe ini punya ketebalan yang tebal ya Nih kalau kalian lihat nih Biduanya Kalau yang ini Kalau yang bentuk ini tuh ditebal sedikit Kalau ini karena mungkin panjang Ini juga ikut tebal Mimin bandingin Kuat banget ya Terus Mimin juga yakin banget Karena dengan ketebalannya yang lumayan tebal Dan ini juga bahannya dari CRV Mimin yakin banget ini tuh udah kuat banget Terus nanti juga Mimin bakalan buktiin kekuatan platnya Tapi salah satu ya Terus dari segi finishingnya Ini kita lihat yang ini dulu Oke dari segi finishingnya Dia rapi banget ya Tuh Jadi gak ada kecacatan gitu Dari setiap sudutnya juga tuh liat Tapi Terus ini juga sama Dia juga gak ada kecacatan sedikitpun Terus tembel Kuat juga ya Nah mungkin kalian bertanya Kenapa ada dua tipe plat Oke Mimin bahas Sebenernya ini tuh udah disesuaikan Sama mobil kalian ya Jadi kalian tinggal pilih aja Senyamannya Mau pilih yang bentuk persegi Atau yang bentuk O ini Jadi balik lagi ke kebutuhan kalian Nah fungsi plat ini Itu sebagai media penahan adapter Nanti kita kasih lihat ya Kayak gimana sih bentukannya Jadi pas kalian lagi ngedorong Kali per piston Ini tuh jadi media tumpuannya Untuk dilih nahan Oke jadi ini kuat banget Berarti karena dia jadi penahannya nih Nah yang ketiga itu Ada 17 adapter pendorong Yang mana adapter pendorong Ini nih yang bulat-bulat nih Ukuran yang paling kecil Mulai dari 30mm Sampai dengan 63,5mm Bisa dibilang Ini ukurannya udah cukup lengkap banget Jadi bisa dipakai Untuk segala jenis Tipe mobil apapun Yang kalian punya Bisa untuk depan Maupun belakang Tinggal disesuaiin aja Dan sedikit info juga Mimin mau kasih tau Mobil apa aja sih Yang bisa pakai alat ini Oke Mimin langsung kasih lihat nih Info grafis Atau keterangan lengkapnya Jadi kalau piston kaliper Yang sejenis Dan seukuran dengan yang tertera disini Kalian tetap bisa pakai ya guys Atau kalian udah pernah nyoba Silahkan langsung di-share aja Pengalamannya di komen ya Biar teman-teman disini juga tau Pengalaman kalian Jadi gak harus mematok Di informasi ini ya Oke Kita udah lihat Pembel apa aja yang bisa Terus Mimin juga langsung salvok Karena dari Segi finishingnya Dan setiap sudutnya Itu udah mantep banget ya Dia udah rapi Presisi juga Jadi udah gak perlu diraguin lagi Ya produk udah mantep banget nih Tinggal kalian pakai Oh ya pasti kalian ada yang bingung Kok ada angka dan huruf ya Di dalam box Maupun di adapternya nih Apa bedanya sih Nah gini guys Jadi singkatnya itu Huruf dan angka yang ada di dalam box Maupun si produknya ini Si adapternya Itu penjelasan buat kalian mau pakai Ngeservice Si kaliper piston Untuk jenis mobil yang kalian punya Dan emang Yang tadi Mimin bilang Ini tuh ukurannya udah lengkap Berarti udah universal Untuk ukuran si adapter pendorongnya Jenis mobil apapun Bisa dilibas Jadi Mimin rekomendasiin Dipakai buat single piston aja ya Atau misal kalian udah ada Yang pernah coba pakai produk ini Dipakai buat double piston Mau kok di share pengalamannya di bawah Di komen aja Nah tadi Mimin udah jelasin Dari segi fisik Dan fungsinya Ini produk keren banget Terus kalian juga bingung Gimana sih cara pasangnya Gampang Nah si slider ini Ini mentokin kayak gini nih Nih masukin padnya kayak gini Tuh Mentokin sampe ujung Terus geser Abis tuh mentokin lagi Sampai ujung sini nih Udah Kelar Pasang deh si adapternya Udah tinggal kalian puterin aja Terus cara lepasnya gimana Cara lepasnya sama aja Tinggal kalian balikin aja kayak gini Dan jangan lupa si Slidernya ini Dimentokin ke ujung Abis tuh geser kayak gini aja tuh Ikutin arah si Bentukan dari si gagal pendorong ini Udah kelar Tinggal kalian simpan lagi Ke boxnya Nah setiap adapternya itu Punya ukuran maupun tipe Yang udah disesuaikan Sama kendaraan kalian Dan cara pakenya Gampang banget Banget-banget Ini buat depan maupun belakang Mimin kasih lihat nih Contohnya kayak gimana Kalian harus lepasin dulu Penutup cairan minyaknya Bantalan kaliper Sama si remnya juga Kalian juga harus tau Diameter piston kendaraan kalian Biar ukurannya pas Kalian cukup taruh platnya Di bantalan kaliper piston Yang udah disediain Di setiap kendaraan kalian Nah tinggal diputer aja Di bagian mulutnya Sampai mentok Nah artinya Ini udah kekunci Abis itu langsung diputer aja Di bagian slidernya Pakatan agak dikit pun cukup Tama proses muterinnya Si adapter ngedorong Kaliper piston kendaraan Pas lagi ngedorong juga Ternyata minyak remnya itu Dikut kudorong juga Ketempat penampung minyak remnya lagi Nah gini Perlu diinget ya guys Selama kalian lagi nge-service Piston kaliper Kalian juga harus hati-hati Biar si cadangan cairan minyaknya Itu gak meluap Contohnya kayak gini Pas kalian lagi muterin Itu gak usah terburu-buru Atau kayak gimana Itu gak perlu Kenapa? Karena dia juga udah ada pendorongnya Yang tadi yang membahas ini Pendorongnya kuat banget Terus Sesekali kalian juga harus cek Si piston kalipernya ini Udah sesuai atau belum Kedalamannya Biar tidak over Dari cara pake dan pasangnya aja Gampang banget kan Jadi kalian gak perlu Ngeluarin banyak tenaga Dan menurut mimin Ini gak lama Masih langsung kayak baru lagi Produk ini jelas Memudahkan mekanik Untuk servis pengereman Khususnya kaki-kaki mobil Jadi lebih awet Kenapa? Soalnya Sisi komponen kaliper piston Kendaraan kalian Itu gak baret-baret Atau lecet Ini produk wajib banget Harus ada di bengkel Selain memudahkan para mekanik Produk ini punya ukuran Yang lumayan lengkap banget Tetapi yang suka otak-atik sendiri di rumah pun Juga bisa banget Pake produk ini Kalau kalian sendiri Biasanya pake apa nih? Juga bisa banget Pake produk ini Terima kasih.